Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan kontributor Berita 1 TV Mansi Singko dari Denpasar, Bali. Ya Mansi bagaimana jalannya pemeriksaan jering? Apakah dia telah hadir saat ini? Ya selamat siang dapat saya laporkan bahwa sekitar pukul 10.30 pagi tadi jering alias Gede Ari Astina tiba di Mabolda, Bali untuk menjalani pemeriksaan atas jugaan laporan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali. Jering tiba di Mabolda, Bali digampingi oleh kuasa hukumnya Iwayan Gede Iwayan Bendo Suardano untuk menjalani proses pemeriksaan. Sebagai saksi, di mana penyidik reskrimsus Mabolda, Bali melakukan pemeriksaan terhadap Gede Ari Astina di lantai 3 gedung tempat saya laporkan saat ini. Jering dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia atas postingannya di media sosial terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang menyebutkan Ikatan Dokter Indonesia, di mana postingan tersebut dilakukan pada tanggal 13 Juni lalu. Dan postingan tersebut dinelew oleh Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan progresi mereka sendiri. Sehingga pada tanggal 16 Juni lalu, Ikatan Dokter melakukan hal tersebut ke reskrimsus Mabolda, Bali untuk mendalani pemeriksaan. Untuk menanggapi pemeriksaan tersebut, reskrimsus Mabolda, Bali melakukan pemanggilan terhadap jering pada tanggal, pada hari Senin lalu. Namun pada hari Senin lalu, jering mangkit dari pemeriksaan reskrimsus Mabolda, Bali. Sehingga pada hari ini, jering melakukan pemanggilan kedua dan hadir dalam pemeriksaan tersebut. Setibanya di Mabolda, Bali jering mengaku bahwa dia siap untuk mendalani pemeriksaan oleh penyidik Polda, Bali tersebut. Sehingga dia mengaku bahwa postingan yang ada di media sosial tersebut hanya merupakan kritikan terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Bukan berarti membenci profesi kedokteran Indonesia dalam menanganin COVID-19. Berikut petikan wawancara jering ketika tiba di Mabolda, Bali. Yakin, 100 persen saya merasa yang saya lakukan itu benar karena saya tidak ada bermaksud negatif atau buruk. Jadi yang saya lakukan itu murni sebatas kritik, kritikan sebagai warga negara. Dan saya ingin di kesempatan ini kepada kawan-kawan semua wartawan di sini, saya ingin mengklarifikasi. Kemarin muncul berita jika saya sudah minta maaf kepada IDI segala macam. Itu saya klarifikasi sekarang. Saya memang benar minta maaf sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan IDI. Karena saya ingin menegaskan sekali lagi, saya tidak punya kebencian. Saya tidak punya niat menghancurkan atau menyakiti perasaan kawan-kawan di IDI. Jadi ini 100 persen sebuah kritikan. Itu. Jadi sekali lagi saya klarifikasi permintaan maaf saya itu sebagai bentuk empati. Jadi untuk menegaskan kepada kawan-kawan IDI, jika saya tidak, ini tidak ada tujuan yang kayak personal. Saya tidak punya kebencian personal terhadap IDI. Ini 100 persen kritikan. Jadi tolong jangan ditanggapi dengan perasaan. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan bahwa jering melanggar pasal 45 huruf A ayat 2 atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2006 tentang ITF. Dengan ancaman sekitar 6 tahun kejara. Demikian. Baik Mansi, terima kasih untuk informasinya. Kita tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan jering seini. Selamat bertugas kembali. Pemeriksa itu dia laporan dari kontributor Berita 1 TV Mansi Singko dari Denpasar, Bali.